Intro Femmes, masih ngomongin soal makanan nih Faktanya, tempe, si makanan kesukaan Bung Karno ini Ternyata kandungan proteinnya sama Atau bahkan lebih tinggi dari daging sapi Wow! Lantas, jika harga kedelai naik Bahkan sudah tembus di angka 14.000 rupiah lebih Bagaimana pembunuhan konsumsi masyarakat akan tempe dan tahu nih Femmes? Yuk, kita simak yuk lengkapnya Di Ragam Indonesia Intro Indonesia bukan cuma menduni aja Femmes Tapi juga tempat solusi semua masalah Termasuk, masalah pangan seperti tempe ini Hihihihi Tau kan, di negeri kita tercinta ini Banyak bahan pangan yang bisa jadi pengganti tempe Femmes Makanan yang paling ramah pencernaan sekaligus kantong Ya jelas tempe dong Hihihi Iya, sekarang tempe gak cuma dibuat Dari kacang kedelai aja loh Ada tempe yang terbuat dari kacang koro pedang Ada juga nih tempe mix yang dibuat dari kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan kacang kedelai hitam Mantap Femmes Pertama, kita cuci dulu nih kacangnya sampai bersih Kacang yang dipakai Kacang yang dipakai adalah kacang organik yang dikirim dari Wonosari, Gunung Kidul Kacang koro pedang sendiri mengandung 27,4% protein, antioksidan, serta vitamin B1 dan B2 Wah ini ideal banget deh Sebagai alternatif bahan baku pembuat tempe Femmes Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang Berbeda dari kacang kedelai kuning yang hanya direndam semalaman Kacang koro pedang ini harus direndam selama 3 hari Air rendamannya ini juga harus diganti setiap 6 jam sekali nih Femmes Karena kacang koro ini mengandung zat cyanida yang bisa membuat kita pusing Mual, bahkan muntah-muntah Kalau gak diolah dengan benar Selain itu, perendaman ini juga sekaligus jadi proses pengasaman Pengasaman ini untuk melancarkan pertumbuhan jamur pada saat fermentasi tempe nantinya Kacang direbus kurang lebih 2-3 jam aja Fungsinya untuk mematikan bakteri agar lebih higienis Selain itu, proses perebusan ini berguna untuk membuat tekstur kacang menjadi lunak Jadi lebih mudah diolah Femmes Kacang yang sudah direbus ini digiling agar kacang terbelah menjadi 2 Dibanding dengan jenis kacang-kacang lainnya Ternyata kacang koro ini memiliki protein yang lebih besar Kacang ini juga suka dijadikan cemilan saat diet Karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang Gak bikin gendut deh pokoknya Oh iya Femmes, kulit ari ini wajib dibuang ya Soalnya kalau kacang masih tertutup kulit ari Nanti jamur fermentasinya gak bakalan bisa menembus kacang Gagal dong bikin tempenya Lanjut kasih ragi ya Femmes Walaupun kacangnya sebanyak ini Ragi yang ditaburkan ini gak perlu banyak-banyak Cukup sedikit aja Ragi ini membuat kacang menjadi lebih lunak Dan protein ini akan keluar Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita Sebagai varian rasa Disini ada juga nih tempe mix Yang terbuat dari 4 macam kacang Yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning Dan juga kacang kedelai hitam Cakep! Kacang koro yang sudah diproses tinggal dikemas nih Femmes Tusuk-tusuk juga nih pastinya Sebagai jalan masuknya udara Tempe ini belum bisa langsung dikonsumsi ya Butuh 2-3 hari sampai fermentasinya sempurna Setelah 2 atau 3 hari Baru siap disantap deh Tempe organik ini bisa bertahan selama 7 hari Femmes Silahkan dikreasikan sesuka hati di rumah Jadi steak kayak gini juga bisa banget lah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax